haleluya salom saudara-saudara kekasih saya berjanji saya tidak akan menghina saya tidak akan menghujat saya tidak akan membongkar rahasia berabad-abad itu yang sengaja disembunyikan oleh mereka enggak saya enggak saya masuk kristen itu karena melihat sebuah kenyataan di sebuah negara yang merusak gereja membunuh meledakkannya saya tidak akan karena melihat itulah saya masuk kristen kesedihan saya orang kristen gerejanya dibakar jadilah saya kristen sebelumnya saya benci dengan kekristenan saya kasih nama anak saya Khomeini Imam Khomeini Saddam Hussein Muammar Gaddafi karena mau saya jadikan telolis tiga-tiganya mau saya jadikan telolis besar untuk meledakkan dan menghancurkan orang-orang non-islam makanya saya masuk kristen karena saya radikal dulu setelah saya melihat kerusuhan Mei 98 gereja-gereja dibakar orang kristen dihina China diperkosa saya harus menjadi pembela mereka maka awal saya masuk kristen melihat sebuah pernyataan bahwa saya tidak akan berhianat dengan pengelihatan itu dan mimpi-mimpi besar tentang kehidupan saya sendiri saya tidak akan berhianat bahkan saya sanggup membela dengan sekuat tenaga yang bisa saya lakukan oleh karena itu saudara-saudara kalau Anda menonton hutbah-hutbah saya pernyataan-pernyataan saya saya hanya membela kebenaran dan menegakkan keadilan oleh karena itu saya sudah meminta yang pertama hapuskan undang-undang pasal-pasal yang merusak kehidupan kemanusiaan dengan menekan si minoritas ataupun membuat undang-undang yang mempersulit mereka itu yang pertama hapuskan pasal-pasal 156A 156 hapusin semuanya itu siapapun kamu DPR kah siapakah hapus dan jangan aja bicara lagi yang lain hapus yang satu munculkan yang lain gak bisa hapuskan hapuskan yang kedua saya tidak akan menghina membongkar ajaran gombal-gambul itu kalau orang-orang yang menghina keyakinan itu karena dia mayoritas bebas menghina karena memang perintah kitab sucinya oleh karena itu hapuskan 300 ayat gombal-gambul dari kitab itu dan jangan diajarkan lagi karena ajarannya mengerikan menghina bahkan boleh menghabiskan nyawa orang karena beda agama hapuskan itu dan jangan marah dong kenyataan seperti ada profesor menteri ayat kitab itu kan 6666 ayat satu ayat aja gak boleh dihapus eh kalau saya punya telur karena tamu saya banyak telur saya hanya 10 mereka itu datangnya banyak sekali 15 orang tamu saya dari desa punya telur hanya 10 maka cara satu-satunya untuk karena tamu saya banyak saya harus membuat telur dadar saya pecahin satu-satu telur terakhir busuk ah saya pecahin telur busuk saya campur dengan yang sembilan saya aduk oh nanti gak kerasa baunya karena saya akan memberikan bumbu-bumbu yang bagus dan enak makanan gak cukup hanya 10 telur tetapi ada satu yang busuk walaupun tamu saya dari desa saya tidak layak menghidangkan makanan semacam itu Pak Mentli Propetol saya tidak layak saya harus menyajikan makanan yang cukup dan enak walaupun dia dari desa saya harus menghormati mereka begitulah 300 ini menjadi kerusakan dari seluruh kitab yang 6666 ayat itu kata profesor kan saya sudah jelasin lebih kurang 50 ayat dari 300 itu saya sudah jelasin semuanya lengkap dengan sababun nuzul dan belum ada satu orang pun yang berani membantah omongan saya kalau memang saya salah yang ketiga supaya saya tidak menghina lagi somat bukan somat setomat tomat itu pagi tobat sore kumat itu namanya tomat tangkap tomat bubarkan MUI MUI itu sumber kejahatan masyarakat di Indonesia kalau enggak kita akan 2023 ini kita akan terus bergumul hanya itu bukan menyiapkan kader kita yang pintar bukan menyiapkan pembangunan bukan menyiapkan peternakan bukan menyiapkan pertanian hanya ribut masalah agama jangan seperti kelakuan bolisi yang dimatiin enam orang pengawal rizik kalau saya polisi tembak yang menjadi sumber kekacuan mulut bangsa ini adalah si berisik itu begitu pak polisi cara berpikirnya jangan anak-anak buahnya yang enam orang yang enggak ada dosanya itu yang di ini ngawur polisi polisi otak sambung apa yang bisa kita harapkan dari ini kalau tiga syarat ini belum juga itu akan muncul anak-anak baru yang akan menghina keyakinan itu saya hanyalah peledak untuk membuat berani orang-orang melawan kediktatoran agama kediktatoran kekonyolan sementara channel-channel kacau perusak toleransi seperti Sinandar seperti HMC Al-Ayubi Sizuma apa enggak ada gunanya itu ngomong ribut masalah agama melulu enggak pernah selesai-selesai sampai hari ini bangun pertanian bangun yang bisa dibangun kalau tiga hal ini belum juga ada perubahan di 2023 ini saya tidak akan berhenti bahkan kalau mereka mampu meletakkan matahari di tangan kanan saya bulan di tangan kiri saya atau aku hancur karena pelayanan saya saya tidak akan mundur saya tidak akan mundur saya adalah korban dari penistaan dan penghinaan itu jelas menghina kok kitab suci kalian itu menghina saya ayat-ayatnya itu menghina ajaran ajaran mulai dari awal sudah 1400 tahun yang lalu masih dipertahankan oleh kalian selamat natal selamat tahun baru happy nyoyar 2003 Tuhan Yesus memberkati kemudian kemudian sejati selamat menikmati